Hai dari dulu-dulunya sudah kita masuk di sukaramai dari tahun 2019 orang belum seberapa tertariknya dengan agama mungkin dengan metode kita bicarakan mungkin kurang jadikan metode apa yang kita pakai sehingga orang tertarik jangankan 100% 50% ya ini topi semua kalau itu yang mau kita sampaikan nggak usah di sini sukaramai dimana-mana aja memang itu gendalanya itu gendalanya nggak usah di sini di bawah lebih lagi di bawah lebih lagi di sini ada orang saya sampai 40 jamaahnya tapi di sana jamaah laki-laki jangan kita bilang bertambah yang ada dengan meninggal satu orang jamaah sudah meninggal satu nggak ada pergantinya tetap puluhan pada kebaikan tetap itu seperti ekor tikus ya jadi jadi bukan masalah kita harus semuanya Nabi Noh alaihi salam ya Nabi Noh alaihi salam bukan 100 tahun hampir puan 900 tahun tapi jamaahnya boleh isi kamah dalam dakwah tidak sehari berdakwah 10 hari tidak isi kamah tapi yang menyentuh yang ikut kepada ajaran yang dibawa olehnya hanya bisa hitung hitungan jari lah makanya tujuan kita bukan memperbanyakkan orang tujuan kita adalah memberi pencarahan kepada orang yang berhidayah itu Allah Rasulullah waktu berdakwah ketika ada seseorang yang tidak mau mendengar dakwahnya selalu diberikan contoh-contoh sejarah-sejarah daripada Nabi yang dulu selalu dibilang sejarah Nabi Noh Noh supaya untuk apa biar tidak kecewa Rasulullah dalam berdakwah karena ada contoh dulu bahkan yang cukup pahit yang cukup lama tapi tidak ada juga pengikutnya maka kita bukan tujuannya minta pengikut sekarang kita tujuannya adalah berdakwah pengikut itu bukan urusan kita Allah yang mengetuk hati seseorang ada jamaah 10 meninggal orang itu ganti dengan orang baru satu lagi orang itu bertahan dulu yang gitu lah ini ini contoh boleh dia nah sedikit kesimpulan berarti Tengku Ismuhal berarti menggunakan metode politik mana politik sih mana pun ikut betul nggak ini orang sudah dalam posisi ibadat sudah posisi ibadat bahkan orang tertarik dengan ibadat tapi posisi ilmunya tidak ada jadi gimana caranya kita buat orang ini lebih tertarik dengan ilmunya tadi lebih memahami tentang tata-tata cara melaksanakan ibadat itu harus menggunakan ya kalau tidak cocok kalau tidak berarti kita kalah tidak jadikan maksudnya kalau kita kuih tidak melega dengar deh maksudnya orang ini di ketika ibadat gimana caranya ilmu itu ilmu ibadat tata cara ibadat lebih memahami lebih memahami karena orang sekarang banyak ibadatnya tapi ilmunya tidak ada itu bermasalah inilah yang terjadi sekarang makanya yang pertama adalah di cerita waktu masa Nabi Nuh itu orang ibadat sama sekali tidak ada makanya pengikutnya itu lebih sedikit ini orang ibadat ada tapi ilmunya tidak ada itu lebih parah lagi maka kita bilang kita rekrut orang ya kita memberi pemahaman di dalam pengajian-pengajian supaya orang lebih tertarik dengan ilmunya dulu kepada ibadatnya yang maksud kamu ini orang bahkan tadi bahkan tadi kami ngajar di lorong lima itu lontong lima lorong lima lorong lima waktu di ketika azan kita solat dulu apa kita padai di sini pengajian kita solat dulu maksudnya kan yang perlu bilang orang lebih mengedepankan ibadat bukan salah ibadat tapi kadang-kadang dengan ilmu ini disingkirkan ibadatnya sehingga mengedepankan ibadatnya ya mereka sering-sering mereka mengetahui pada orang bahwa pentingnya ilmu kita berikan motivasi itulah yang perlu kita bilang tadi ya jadi kan pertama kita sekarang yang tujuan kita kita buka mata orang awal-awal ini jangan bukan artian jangan ibadat lebih mementingkan ilmu agama dulu setelah cara ibadat dulu baru kita masuk ke ibadat ya maka caranya yang pertama ya bukan bukan mentah cara yang pertama cara yang pertama adalah ada guru setelah ada guru kita membuatkan guru itu ada ngaji tapi ada murid ada murid kita berilah pencerahan tentang pentingnya ini sering-seringlah kita serami bahkan bahkan pentinglah kita bilang bahwa pahala kita menentuk ilmu lebih besar pahala daripada pahala kita solat jamaah jamaah bahkan sesaat kita duduk di tempat majlis ilmu pahalanya bagaikan seratus rakaat kita solat-solat itu sering-sering jadi sehingga orang adalah tertarik untuk menentuk ilmu makanya karena itu ibadah yang cukup baik makanya di lorong lima itu lorong lima orang itu lebih tertarik dengan hadisnya yang kita bawa bukan perkataan kita bukan gak diakui perkataan kita tapi lebih tertarik dengan hadisnya misalkan adakah hadis yang menyatakan tentang demikian sudah ada tadi tidak ada itu hadis tidak ada yang menyerumusi tentang banyak hal itu itulah dengan hadis salah satunya tidak ada salah orang yang beramal dengan tidak ada ilmu adalah ketulah betul bahwa Radun dari ketulah saya tiba-tiba terutup perhatikan pada Saya tidak ingat hadis, inti daripada hadis itu adalah siapa saja yang beramal dengan tidak punya ilmu, maka itu tertelak. Maka pentingnya ilmu daripada beramal. Bila ada ilmu? Minta telak tidak ada ilmu. Sama juga kita kerja sama orang, tapi tidak benar sesuai dengan ilmu kita kerja. Pastikan tidak kita simpah kepada kita. Maka, perlulah kita tampung keempat untuk belajar kedisipunan ilmu. Empat perkara. Yang pertama, I, yang kedua, A, Nabi, Tasaw, dan semacam seperti tadi juga, Daxin, Nabi, 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 Nabi. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada yang ada. Cuma yang juga kendala. Ini orangnya bagaimana? Tidak pasti banyak dulu. Yang penting Adang ajak dulu. Orangnya kita rekrut di ketika ada pengajian-pengajian. Kita sampaikan dia itu Itu memang sudah kita jalani Tukup lama sudah Lepas kan? Yang kamu hormatulung Yang kamu hormatulung Oh, kamu Kamu tutup Yang kamu